Ada beberapa tips untuk menyempurnakan cara Anda berkauh agar semakin disukai teman-teman Anda atau orang-orang yang baru Anda kenal. Seperti biasanya, ada buku yang jadi panduan kita, judulnya How to Influence and Influence People, penulisnya Dale Karnick. Yang pertama, kalau lagi ngobrol sama orang, biasanya ada yang lagi cerita, terus yang lain lagi pada nyiapin cerita yang lebih heboh. Malah, kadang ada yang suka gak sopan, langsung motong cerita orang buat nyeritain punya dia. Nah, bagusnya, kalau lagi ada yang cerita, kita latih diri buat nyiap cerita itu. Sekali-sekali bolehlah diletup, nanya kalau ada bagian yang kita gak ngerti, atau kelewatan. Orang yang lagi cerita, pasti seneng banget sama orang yang betul-betul denger ceritanya. Dan setelah topik dia selesai, dia akan jadi orang yang paling siap dengerin Anda bicara. Kalau orang ini adalah orang yang baru Anda kenal, dia akan ingin tahu lebih soal Anda. Karena dengan hanya menyebabkan obrolannya saja, Anda sudah menjadi pribadi yang pantas dikagumi untuk dia. Yang kedua, hindarilah situasi yang membuat Anda berdebat. Dalam setiap debat, sebenarnya tidak ada yang menang. Sekalipun Anda benar, lawan debat Anda akan tetap mempertahankan pendapatnya. Sekalipun sudah Anda patahkan. Ini sifat alami manusia lho. Selain itu, gak ada untungnya menjatuhkan harga diri orang lain. Yang ketiga, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Nah, ketika Anda menyadari kesalahan Anda, segeralah minta maaf. Ketulusan Anda akan lebih berharga bagi lawan bicara Anda ketimbang. Kalau Anda pakai alasan atau permakluman-permakluman sehingga kesalahan itu terjadi, Dan yang keempat, hari gini semua pasti aktif di sosial media. Setuju gak setuju? Orang yang paling disukai di sosial media adalah orang yang sering like dan komen di postingan orang lain. Itu artinya dia mau meluangkan perhatiannya. Untuk orang lain ketimbang, posting-posting, foto selfie penuh filter. Atau pasang status bukan. Pakai marah-marah lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!